Intro Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para pengundi surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah generasi baik, generasi pospek Hari ini kita betul-betul masuk ke dalam krisis kesabaran Kenapa? Banyak sekali fenomena yang kita lihat di jalan orang berkelahi Ada orang tiba-tiba sedikit saja disenggol, ada masalah dibunuh Kita lihat banyak sekali sekarang itu kedoliman-kedoliman Banyak sekali hal-hal yang kalau kita lihat mudah sekali sebetulnya Kalau misalnya semua orang masuk ke dalam kesabaran Tetapi tentu sesulit itu juga Karenanya kalau kita lihat sobar, apa itu sobar? Sobar itu intinya menahan, apa yang ditahan? Yang ditahan adalah dampak buruk yang akan muncul dari dirinya Karenanya sobar atau sabar itu adalah orang-orang yang bisa menahan kekesalannya, kemarahannya Segala sesuatu yang tidak menyenangkannya Itu tidak kemudian menjadi buruk bagi dirinya dan orang-orang banyak Tetapi kekesalan, kemarahan dan lain-lain itu dijadikan energi, dijadikan bensin Untuk berbuat sesuatu yang positif karenanya Nah itulah kenapa Allah Allah menyatakan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar Kenapa? Karena orang yang bersabar adalah orang-orang yang spesial di sisi Allah Insya Allah, karenanya mari generasi baik, generasi pospe kita bersabar bersama-sama Insya Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!